Serial 7 Senjata Seri 4 Gelalang Perasa Jilid 7 Bab 7 Dibunuh secara misterius Rumah-rumah Tianxi yang teng sangat besar, berdiri berkelompok serumah demi serumah Rumah yang ditinggali oleh Gixin adalah ruangan ke-6 Secara kebetulan di depan pintu ada sebuah pohon besar Pintu itu terbuka, di dalam tidak ada suara apapun Gixin sepertinya sedang tertidur nyenyak Dia benar-benar terlihat sangat kelelahan Xiao Shao Ying dengan pelan masuk ke dalam ruangan itu Seseorang dengan sikap hormat mengikutinya Apakah kau yang bernama Gizeng benar? Berapa lama kau kenal dengan Gixin? Hampir 3 tahun, apakah kalian selalu satu ruangan benar? Menurutmu, dia orangnya bagaimana dia sangat aneh? Dia jarang berbicara dengan kami Tidak pernah minum arak bersama-sama Dia tidak minum arak, tidak berjudi dan tidak main perempuan Gizeng menjawabnya dengan sangat sempurna dan dengan sikap yang baik Karena ini adalah perintah dari ketua Bawalah ketua Xiao Shao Ying untuk melihat-lihat Mulai hari ini kau menjadi pengawal ketua Xiao Shao Ying Xiao Shao Ying sangat puas terhadap sikap orang ini Karena dia adalah orang yang penurut Apakah kau senang minum arak? Kesenanganku adalah minum, dengan jujur Gizeng menjawab Xiao Shao Ying tampak lebih puas lagi Apakah arak lebih senang dengan setan arak? Di ruangan ketujuh, pekarangannya penuh bunga Dan diberada masih tergantung sarang burung Sepasang burung sedang berkecau Siapakah yang tinggal di sini? Nona Guo bersaudara dan enam orang pelayan Apakah ketua sering datang kemari? Tidak? Ketua jarang kemari Nona Guo yang sering ke tempat ketua Tanya Xiao Shao Ying Nona Guo sudah berapa lama tinggal di tempat ini? Sepertinya belum dua tahun Bagaimana dengan adiknya? Sesudah Nona Guo datang antara tujuh atau delapan bulan Dia baru menjemput adiknya, Nona Kedua Guo Apakah dia juga sering datang ke ruangan? Ketua Gizeng segera menggelengkan kepala dan menjawab Nona Kedua adalah gadis baik-baik Biasanya dia jarang keluar Tidak ada orang yang melihat dia keluar dari sini Xiao Shao Ying tertawa lagi Di belakang ruangan lebih banyak pohon Dan lebih sepi dari tempat tinggal Guo Yeun Yang Ada angin berhembus membawa bau obat Siapakah yang tinggal di sini? Di sini adalah tempat tinggal Ketua San Ketua San Apakah dia adalah San Bin Gizeng mengangguk dan menarik nefas? Empat orang ketua Sekarang hanya tinggal Ketua San saja Apakah lukanya sangat parah? Gizeng mengangguk Dia mengalami luka dalam Walaupun sudah banyak tabib yang mengobati Dan setiap hari minum obat Tapi hingga saat ini Ketua San tetap tidak bisa sembuh Berdiri pun tidak mampu Xiao Shao Ying berkata Aku sudah lama tahu bahwa dia adalah seorang pendekar Sekarang aku sudah datang kemari Mari kita berkunjung dulu kepadanya Gizeng seperti ingin melarang Tapi akhirnya tidak jadi Bagaihnya sekarang Kata-kata Xiao Shao Ying adalah perintah Dan dia harus menuruti perintah itu Baru saja mereka masuk Di belakang pohon ada bayangan seseorang Dan dengan cepat menghilang Bayangan ini sangat langsing Dan sepertinya memakai baju berwarna kuning Tapi mengapa Xiao Shao Ying seperti tidak melihat? Tapi Gizeng sempat melihatnya Dia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata Gadis itu usianya pun sudah tidak kecil lagi Tapi setiap hari kelakuannya seperti anak kecil Tidak berani menemui orang Dengan santai Xiao Shao Ying bertanya Siapakah gadis itu? Dia pasti cui eh, baka eh Pelayan-pelayan nona Guo semua adalah gadis baik-baik Hanya dia saja yang pemalu Apakah dia pelayan nona Guo benar? Sepertinya Gizeng takut Xiao Shao Ying salah mengerti Segera dia menjelaskan Obat-obat untuk ketua San selalu diurus oleh pelayan-pelayan nona Guo Oh kata Gizeng lagi Karena mereka sudah dilatih oleh nona Guo Kera kerja mereka teliti dan sangat berhati-hati Melayani orang sangat telatan Xiao Shao Ying tertawa dan berkata Sayang ketua San sakit berat Jika tidak pasti banyak hal yang harus diurus oleh mereka Penyakit San bin benar-benar tidak ringan Di dalam kamar terasa masah dan gelap Daun-daun pohon menutupi sinar matahari Pintu dan jendela pun tertutup Ketua San tidak boleh terkena angin Bau obat begitu menyengat Setiap hari ketua San harus minum 7 hingga 8 bungkus obat Sekarang cuaca sedang panas Dulu ketua San pernah terkenal dengan tongkat parak nabianya Dan pernah membunuh 7 orang penjahat laki-laki berhati baja Sekarang seperti seorang nenek tua terbaring di tempat tidur Badannya ditutupi selimut yang tebal Dia tidak merasa panas Malah seperti kedinginan Semua bagian tubuh ditutupi oleh selimut tebal dengan rapat Ketika ada yang mendorong pintu untuk masuk Dia tidak membalik badan Juga tidak membuka mulut Cui E baru saja pergi Ketua San sepertinya baru minum obat dan tertidur Ge Zeng menjelaskan lagi Setiap kali sesudah minum obat Dia harus tidur sebentar Ksiao Sao Ying menjadi curiga Tapi akhirnya dia pelan-pelan keluar dan pelan-pelan menutup pintu Lalu berkata, nanti aku akan datang lagi Tapi dia tidak segera meninggalkan tempat ini Dia berhenti di depan pintu Seperti sedang mendengarkan sesuatu Dia tidak mendengar suara apapun Di dalam kamar sangat sepi Sedikit suara pun tidak ada Siapa yang sedang memukul lonceng pelayan Yang berada di dapur yang terletak di belakang rumah Sekarang adalah waktunya untuk makan malam Makan malam di sini agak sore Karena kita harus bangun pagi Kau pergi makan dulu Ksiao Sao Ying melambaikan tangan dan berkata Hal yang penting sekarang ini adalah makan Bagaimana dengan Anda? Aku bisa jalan sendiri Matahari sudah terbenam Langit merah seperti api Di pekarangan tidak ada orang Ksiao Sao Ying berjalan pelan-pelan kebalik pohon Pohon beringin yang sangat besar Beberapa orang pun tidak akan bisa memeluk batang pohon beringin itu Bayangan seseorang yang mengenakan baju kuning Yang terlihat ringan yang seperti burung walet Sudah tidak terlihat Ksiao Sao Ying tidak melihat ada orang yang keluar dari rumah itu Dia mengelilingi pohon besar itu Lalu dia tersenyum-senyum Ini sangat aneh Pada waktu itu, di dinding rumah yang pendek ada bayangan seseorang Hanya terlihat sekilas Cahaya parak sudah seperti hujan Menyerang punggungnya Punggung Ksiao Sao Ying tidak memiliki mata Tapi untungnya ia mempunyai telinga Dan telinganya sangat tajam Begitu terdengar suara kelebatan angin Dia sudah meloncat tinggi Begiru terdengar suara ting Jarum-jarum sudah terpaku di batang pohon besar itu Ksiao Sao Ying sudah meloncat ke dinding yang pendek itu Tapi bayangan orang tadi sudah hilang Di balik semak-semak ada beberapa kamar yang sangat bagus Di berada tergantung sarang burung yang berwarna kuning Tiba-tiba ada yang berkata Ada tamu, ada tamu Sepasang burung kakak tua yang cerwet Terpaksa Ksiao Sao Ying berjalan ke arah sana Sebelum tiba di pintu Sudah ada seorang gadis yang bermata besar Dan rambut digerai panjang Berpakaian hijau keluar Dia melotot kepada Ksiao Sao Ying dan berkata Kau mencari siapa? Jawab Ksiao Sao Ying sambil tertawa Aku bukan mencari orang Si gadis itu lebih galak lagi dan berkata Bila datang bukan mencari orang Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Aku hanya datang untuk melihat-lihat Apakah kau tahu ini tempat apa? Karena tahu Maka aku datang Si gadis kecil itu menatapnya dari atas ke bawah Kemudian dari bawah ke atas Lalu berkata Siapa kau? Margamu apa aku bermarga Ksiao? Tiba-tiba si gadis itu tidak tampak galak lagi Dia tertawa dan berkata Ternyata Tuan Ksiao Kau datang ke sini pasti mencari nona kedua Ksiao Sao Ying terpaksa mengakui dan berkata Apakah nona keduamu ada Gadis itu tertawa dan menjawab Dia tidak ada Nasi belum sempat dimakan Dia sudah pergi mencari Tuan Ksiao Ksiao Sao Ying baru akan pergi Gadis kecil ini berkata lagi Namaku Cui E Jika Tuan Ksiao ingin meminta bantuanku Suruhlah orang ke sini untuk mencariku Aku bisa memasak sayur dan bisa menghangatkan arak Namanya Cui E bajunya berwarna hijau Dia bukan seorang pemalu Siapa gadis pemalu yang memakai baju kuning tadi? Apakah Gizeng berbohong? Atau dia sendiri tidak jelas melihatnya? Sebelum nona kedua pergi Dia masih menyuruh kami untuk memasak beberapa macam sayur Dan mengantarkannya kepada Tuan Ksiao Sekarang dia pasti sedang menunggu Tuan Ksiao Ksiao Sao Ying tidak pulang Dia malah kembali ke ruangan San Bin Tadi Ksiao Sao Ying sendiri yang menutup pintu itu Dan pintu itu tidak dikunci dari dalam Dia mendorong pintu lalu masuk Rumah itu bertambah gelap San Bin tetap masih diselimuti oleh selimut yang tebal Dia tetap tidak membalikan badan Sepasang sepatu yang baru Dilepakan dengan rapi di bawah tempat tidur Ksiao Sao Ying ingin melihat sepatu yang disusun itu seperti apa Jika sudah dipakai Sekali melihat pun sudah tahu Tapi sepasang sepatu itu tidak ada yang mengenakan Ksiao Sao Ying mengerutkan dahi Seperti merasa aneh juga merasa kecewa Apakah dia curiga bahwa orang yang melempar dia dengan senjata rahasia itu adalah San Bin yang sedang sakit berat Tapi bagaimanapun juga ruangan ini penuh dengan suasana seram dan misterius Siapapun tidak akan betah tinggal di sini terus Begitu dia akan pergi dan membalikan badan Dia sudah melihat Geting Siang Langkah Geting Siang sangat ringan Ksiao Sao Ying tidak menyangka orang yang begitu tinggi dan besar Mengapa langkahnya ringan seperti kucing? Tapi dia lupa kepada binatang yang bisa memakan orang Seperti ceepah dan harimau juga seperti kucing Di bawah kakinya ada daging empuk seperti bantal Mereka adalah binatang sejenis Sama-sama harus makan daging segar baru bisa bertahan hidup Makanan kucing adalah ikan dan tikus Makanan harimau dan ceepah adalah kelinci dan rubah Dan makanan Geting Siang adalah orang Matahari sore menyinari wajah Geting Siang Terlihat dia lebih gagah dan berwibawa Kau pasti sudah tahu Orang yang menempak senjata rahasia kepadamu bukan Sandin Kau sudah tahu bahwa aku diserang dengan senjata rahasia oleh orang lain Dan semua hal yang terjadi di sini Tidak bisa membohongiku Dia membuka telapak tangannya Di tangannya ada sebuah jerum perak Dia berkata Orang yang menyerangmu dengan senjata rahasia Apakah dengan barang mainan ini? Siya Osao Ying marah dan berkata Ini bukan mainan Ini adalah senjata rahasia yang dibuat untuk membunuh orang Walaupun hanya sebuah jerum jika bersarang di badanku Sekarang aku pasti sudah menjadi orang mati Tapi Geting Siang malah tertawa dan berkata Kau jangan marah kepadaku Yang menembakmu itu bukan aku Senjata itu aku dapatkan dari pohon besar itu Tanya Siya Osao Ying Apakah kau tahu Siapa yang bisa memakai senjata rahasia beracun ini? Ini Geting Siang menggeleng-gelengkan kepala dan menjawab Aku tahu Senjata ini beracun Siya Osao Ying memotong kata-katanya dan berkata Kira dia melempar lebih telengas lagi Sekaligus mengeluar 17 sampai 18 buah Kata Geting Siang Aku sudah menghitung Jumlahnya ada 14 buah 14 dan 18 tidak berbeda jauh Beda Beda jauh sekali Beda di bagian mana jika bisa mencapai 18 buah Aku tidak akan bisa melihat senjata rahasia itu sejenis apa Jika sekarang kau bisa melihatnya Geting Siang mengangguk dan menjawab Jarum ini walaupun kecil Tapi begitu terpaku ke pohon setiap jarum masuk ke tengah Tengah pohon kata Siya Osao Ying Jika terpaku di badanku akan masuk ke dalam tulang-tulangku Benar itu pasti Metuk Siya Osao Ying bercahaya Seperti yang mengerti apa yang dimaksud oleh Geting Siang Dan berkata Siapa yang mempunyai kekuatan sebesar itu tidak ada seorang pun Senjata rahasia itu keluar dari mesin berpegas Geting Siang mengangguk dan berkata Senjata rahasia yang memakai mesin di dunia ini Dan yang paling menakutkan adalah Kong Kue Ling Kata Siya Osao Ying Untung ini bukan Kong Kue Ling Jika tidak 10 Siya Osao Ying juga akan mati dunia ini Kata Geting Siang Kecuali Kong Kue Ling Masih ada beberapa macam senjata leng juga sangat menakutkan Seperti Kixing Teo Guzen Jarum tujuh bintang masuk tulang Itu adalah salah satunya Apakah senjata ini adalah Kixing Teo Guzen Orang yang berlatih Kixing Teo Guzen Biasanya tangan kiri dan di tangan kanan digunakan sekaligus Itu adalah senjata yang paling menakutkan Tangan kiri dan kanan Kedua tangan berbarengan melepaskan senjata Dua wadah jarum itu berisi sebanyak 14 buah jarum Kata Siya Osao Ying Orang yang menguasai senjata rahasia ini tidak banyak Kata Geting Siang Mesin rahasia ini sangat sulit dibuat Karena itu jarang sekali muncul di dunia perselatan Siya Osao Ying mengambil jarum di tangan Geting Siang dan berkata Kelihatannya mainan ini tidak ada yang istimewa Kata Geting Siang Tapi wadah peluncuran jarum ini sangat aneh Oh katanya dulu Demi membuat senjata rahasia ini Rambut Kiki Otong Zi menjadi putih Dia hanya membuat tujuh pasang Sekarang walaupun masih ada sisa Juga tidak akan banyak Kata Siya Osao Ying Kelihatannya nasibku sedang bujur Aku bisa mencoba salah satu di antara satu pasang alat rahasia ini Kata Geting Siang Aku juga tidak menyangka Senjata rahasia ini bisa muncul di sini Apakah kau juga tidak tahu siapa yang mempunyai senjata rahasia ini Geting Siang menggeleng-gelengkan kepala Kata Siya Osao Ying Siapapun dia Dia pasti orang Tianxi yang teng Siapapun dia Dia sudah melakukan kesalahan yang bodoh Jika aku sudah mati Dia tidak melakukan kesalahan yang bodoh Tapi kau tidak mati Dia malah sudah membuka identitasnya Siya Osao Ying tertawa Suara tawanya mengandung ejakan Kau sudah tahu identitasnya ya Siapakah dia di badannya Jika ada sepasang wadah jarum Ini adalah identitasnya Tawa Siya Osao Ying menghilang Dan berkata Asal kita bisa mencari wadah jarum ini Kita akan bisa menemukan orangnya Akhirnya kau mengerti juga maksudku Tapi wadah Kixing T.O. Gung Zen Kapanpun orang itu bisa membuangnya Dia pasti tidak akan membuangnya Karena dia sangat menyayangi wadah jarumnya Siapapun yang mempunyai senjata rahasia ini Dia tidak akan membuangnya Apakah dia tidak bisa menyimpan di tempat lain Tidak bisa Mengapa karena ini adalah senjata rahasia Untuk menjaga dirinya Kata G.Ting Siang lagi Jika aku ingin ke King Long Bang dan menyamar Menjadi matemata Aku juga akan membawa senjata rahasiaku terus Ksia Osao Ying menarik nafas dan berkata Jahe yang tua tetap yang pedas Tiba-tiba dia tahu G.Ting Siang Tidak bisa dipandang dengan ringan Hal ini tidak bisa diselidiki secara terang-terangan Aku ingin diperiksa dengan sembunyi-sembunyi Kata G.Ting Siang Karena itu mataku harus dibuka dan harus tetap sabar Tapi bagaimanapun kita sekarang sudah tahu Ada orang King Long Bang di dalam Tian Siang Teng Benar Dan kita juga tahu di tubuh orang itu Terdapat sepasang wadah jarum Kixin Teo Guzen Karena itu pula tugasmu baru dimulai Tapi sudah menampakkan hasil G.Ting Siang tertawa Apakah mereka sudah tahu kau memberi tugas ini kepadaku Dan karena itu mereka menyerangku Mungkin mereka sudah curiga Karena seseorang yang menjadi pencuri Hatinya selalu penuh dengan rasa curiga Hatiku juga dipenuhi rasa curiga Tadi aku masih mencurigai San Bin Mereka sudah keluar dari kamar San Bin Angin meniup daun pohon beringin Di batang pohon masih terpaku 13 buah jarum perak Mereka berdiri di bawah pohon beringin itu Angin meniup daunan Sangat tepat menutupi suara mereka yang sedang mengobrol Pasti bukan San Bin Mengapa dia sudah mengikutiku selama 15 tahun Dan dia adalah teman setiaku Suara G.Ting Siang terdengar sangat yakin Tapi kepala cabang Tian Siang Teng Dari 4 orang sudah mati 3 Mengapa nasibnya lebih mujur tanya Siao Sawoying karena dia selalu mengikutiku Kata G.Ting Siang Kalau tidak, dia akan mati di tangan Likian San Kau membunuh Likian San Membunuh dia G.Ting Siang menarik nafas dan menjawab Sayang, aku bergerak kurang cepat Dia sudah terluka parah Karena itu kau berkurang seorang asisten yang baik G.Ting Siang mengangguk dengan sedih Tapi aku harus berusaha dengan segala care Agar dia bisa bertahan hidup Walaupun harus memotong sebelah tanganku Aku akan melakukannya Aku juga berharap dia bisa terus hidup Dan bisa berteman dengan dia Siao Sawoying menarik nafas dan berkata lagi Orang yang kau anggap penting sepertinya tidak banyak Benar, memang tidak banyak G.Ting Siang menepuk pundaknya Dan berkata, karena itu kau juga harus hidup dengan baik Wajah Siao Sawoying ternyata juga bisa mengeluarkan wajah terharu Aku pasti bisa mencari orang itu Aku akan membuat dia menyesal Kata G.Ting Siang Kata Siao Sawoying Aku tidak suka diserang secara sembunyi-sembunyi Siapapun tidak suka diserang secara sembunyi-sembunyi Walau bagaimanapun Orang ini harus kau serahkan kepadaku Aku akan menyerahkannya kepadamu Dan aku juga akan menyerahkan hal lainnya kepadamu G.Ting Siang tersenyum Kemudian dia menepuk lagi pundak Siao Sawoying dan berkata Asal kau bisa mencari siapa orang itu Apapun yang kau inginkan Aku akan memberikannya kepadamu Apakah benar tapi G.Ting Siang sepertinya terlihat sedikit ragu Kata G.Ting Siang Aku sudah tua Perempuan yang menyukaiku tidak banyak Perempuan yang ku suka juga tidak banyak Dia tersenyum lagi dan berkata Aku tahu kau pasti bisa melakukannya demi diriku Siao Sawoying juga tertawa Yang tidak boleh diminta Aku pasti tidak akan memintanya Aku bukan orang yang serakah Karena itu pula aku menyukai orang seperti mu pohon Di depan pintu G.Ting Siang, daun-daunnya sudah berguguran Hanya tertinggal batang dan cabang pohon Siao Sawoying mendatangi pohon itu lagi Dia tetap tidak kembali ke kamarnya Walaupun dia tahu bahwa Siao Sia sedang menunggunya Seorang perempuan jika sudah ditaklukan oleh laki-laki Menyuruh dia menunggu berapa lamapun Dia akan tetap menunggunya Tapi jika seorang laki-laki sudah menyerang orang lain Dengan sembunyi-sembunyi Dia tidak akan menunggu orang lain mencari bukti Dia harus mencari tahu tentang orang ini Sepertinya dia sudah tahu Jika bukan San Bin orang itu Pasti Gek Sin Yang menyerang dia adalah laki-laki Dia tahu dan sangat jelas Tapi dia tidak melihat G.Ting Siang G.Ting Siang juga tidak kembali ke perpustakaannya Dia sekarang sedang berdiri di luar pekarangan Dan di dekat dinding yang pendek Dia sedang mendengar suara dari dalam pekarangan Dia mendengar dua kali suara ketukan pintu Mengetuk sebanyak dua kali Tapi Gek Sin tidak menyahut Juga tidak membuka pintu Dia tahu Siao Siaoying pasti tidak menunggu di luar Lebih-lebih tidak akan pergi begitu saja Si bocah ini jika mau ke rumah orang lain Di dunia ini tidak ada pintu yang bisa menghalanginya Terdengar suara pintu didobrak G.Ting Siang tersenyum Hal ini tidak bisa diselidiki dengan terang-terangan Harus dengan sembunyi-sembunyi Dia ingin tahu kera apa yang digunakan oleh Gek Sin Pintu didobrak Dari dalam kamar tidak terdengar suara orang yang kaget atau marah-marah Gek Sin adalah seorang yang sangat tenang Melihat Siao Siaoying mendobrak pintu untuk masuk Dia tetap berbaring di tempat tidur dan tidak bergerak Dia hanya menarik nafas dan berbicara sendiri Kelihatannya lain kali aku harus menggantinya dengan papan pintu yang lebih tipis Dengan tertawa dingin Siao Siaoying bertanya Bukankah harus diganti dengan papan yang tebal Gek Sin menggeleng gelengkan kepala dan menjawab Papan tebal tidak baik Harus yang tipis Semakin tipis semakin baik Mengapa harus begitu jika papan sekali didobrak langsung hancur Ketua Siao Siaoying tidak akan merasa sakit Dan tidak perlu menghabiskan tenaga yang besar Siao Siaoying tertawa Dia berkata Kali ini aku tidak memakai tenaga yang besar Tawanya membuat bulu kuduk berdiri Dia berkata lagi Tenagaku sengaja kusisakan untuk membunuh orang Membunuh orang? Membunuh siapa aku hanya ingin membunuh orang ini? Membunuh orang yang menyerangku dari belakang? Jawab Siao Siaoying Siapa yang berani menyerang ketua Siao? Apakah kau tidak tahu? Tidak tahu Jawab Gek Sin sambil menguap Aku jarang mempunyai waktu untuk tidur Apakah sejak tadi kau terus tidur? Gek Sin mengangkuk dan menjawab Karena aku selalu kurang waktu untuk tidur Bila sudah tidur aku akan tidur seperti orang mati Sayangnya kau tidak seperti orang mati Kata Siao Siaoying Sambil tertawa dingin Dia berkata lagi Dan kau tidak seperti orang yang baru bangun tidur Bagaimana kondisi orang yang baru bangun tidur? Orang yang baru bangun tidur Di bawah sepatunya tidak ada tanah Kaki Gek Sin baru dikeluarkan dari balik selimut Di bawah sepatunya memang sangat kotor Apakah dia tadi keluar tanpa alas kaki? Kemudian menembakkan senjata rahasia Kata Gek Sin, bagian atas kakiku juga kotor Aku tidak senang mencuci kaki Katanya bila orang sering mencuci kaki akan sering sakit Siao Siaoying melotot ke arahnya Tenagamu itu bukankah untuk membunuh orang? Dan menyerang orang lain dengan senjata rahasia Tapi aku hanya membunuh satu macam orang saja Orang macam apakah itu begitu dibunuh? Langsung mati Ada kalanya orang bisa lengah seperti kuda Ada kalanya dia bisa terpeleset Kata Siao Siaoying sambil tertawa dingin Siapapun pasti ada waktu lengah Tiba-tiba Gek Sin membuka matanya lebar-lebar Dengan kaget dia menatap Siao Siaoying Seperti baru mengerti dengan ucapan Siao Siaoying yang tadi Apakah ketua Siao menganggap bahwa aku adalah orang yang menyerang Dari belakang jawab Siao Siaoying Iya atau bukan? Bagiku sama saja mengapa bisa sama? Aku tetap harus membunuhmu Gek Sin terpaku Kata Siao Siaoying Mengapa sekarang harus berdiri? Aku tidak ingin membunuh orang yang berada dalam posisi berbaring Tapi aku lebih senang mati dalam posisi berbaring Dia menghembuskan nafas dan berkata Bila seseorang akan mati Dia mempunyai hak memilih care untuk mati Aku menyuruhmu mati dengan posisi berdiri Kau harus mau melakukannya Biasanya kau tidak tahu aturan Sekarang aku sudah berubah Tiba-tiba Siao Siaoying berlari ke arah tempat tidur Gek Sin Menarik dan menamparnya Gek Sin tidak menghindar Matanya ditutup Dengan ringan dia berkata Sekarang kau adalah ketua Kau boleh tidak tahu aturan Tapi aku juga tidak akan berdiri Kata Siao Siaoying Aku mempunyai care supaya kau mau berdiri Tangannya siap mengangkat tubuh Gek Sin Tiba-tiba dari bawah tempat tidur Terdengar ada suara aneh Apakah di bawah tempat tidur Ada orang kaki Siao Siaoying Sekali menendang Tempat tidur itu langsung hancur Di bawah tempat tidur ada yang berteriak Karena terkejut Itu adalah suara perempuan Di bawah tempat tidur memang ada seseorang Seorang perempuan yang telanjang bulat Kali ini giliran Siao Siaoying yang terpaku Perempuan itu cantik dan masih muda Dadanya besar dan kencang Pinggangnya ramping Kakinya panjang Walaupun Siao Siaoying tidak terus melihat Ke arah gadis itu Tapi dia sudah tahu dengan jelas Karena matuk Siao Siaoying sangat tidak jujur Wajah gadis itu mulai memerah Dia menarik selimut Gixin untuk menutupi dirinya Gadis itu lupa bahwa tubuh Gixin bagian bawah Kecuali selimut ini sebagai penutupnya Bagian tubuh itu seperti bayi yang baru lahir Kali ini walaupun Siao Siaoying sudah melihat Tapi dia tidak melihat secara jelas Gixin tertawa kecut dan berkata Sekarang kau sudah tahu mengapa aku tidak mau berdiri Siao Siaoying pun tertawa kecut Sekarang aku juga tahu mengapakah selalu kurang tidur Tiba-tiba gadis itu berkata Kau harus mengerti bahwa yang menyerangmu itu bukan dia Tanya Siao Siaoying Apakah sejak tadi kau berada di sini Wajah gadis itu memerah lagi Dia mengangguk Dari tadi dia tidak keluar Siao Siaoying melihat gadis itu Melihat Gixin Tiba-tiba dia tertawa Gadis itu membagi setengah selimutnya kepada Gixin Dengan tersenyum Siao Siaoying berkata Ada gadis seperti dirimu di sisinya Dia tidak akan secara sembunyi-sembunyi menyerang orang lain Kata gadis itu Bila dia akan pergi Aku juga tidak akan mengizinkannya Kata Siao Siaoying sambil tertawa Aku adalah orang yang berpengalaman Perempuan itu juga tertawa dan berkata Aku pun bisa melihatnya Siao Siaoying tertawa terbahak-bahak Bila aku ditemani gadis seperti dirimu Aku pun tidak akan pernah cukup tidur Dia menepuk pundak Gixin dan berkata Mengapa tidak sejak tadi kau beritahu kepadaku Karena, jawab Gixin Karena hal ini tidak boleh diketahui oleh ketua Mengapa karena gadis ini adalah pelayan Nonaguo Sebenarnya dia tidak boleh datang kemari Akhirnya Gixin berkata jujur juga Dia pelayan Nonaguo Siapakah namanya dia bernama Cui'e 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 lagi memangnya ada berapa Cui'e Hanya ada satu Siao Siaoying tertawa kecut Hanya ada satu Cui'e Tapi dia sudah bertemu dengan tiga orang Cui'e Aku adalah Cui'e Bila kau akan memberitahu kepada ketua Aku tidak takut Matipun aku akan ikut dengannya Cui'e menarik Gixin dan berkata Bagaimanapun aku harus ikut dengannya Kelihatannya ini adalah Cui'e yang asli Lalu yang dua orang itu siapa? Eh, Cui'e Nama ini tidak begitu bagus juga tidak istimewa Mengapa harus memakai nama Cui? Mengapa Gixin harus berbohong? Dia berbohong untuk alasan apa? Akhirnya Siao Siaoying meninggalkan tempat itu Dengan keadaan seperti itu Dia selalu merasa kasihan Dengan tersenyum dia keluar dari rumah itu Tidak lupa menutup pintu yang sudah terbelah menjadi dua Kau harus menggantinya dengan pintu yang baru Semakin tebal semakin baik Walaupun aku memasang pintu besi Bila bertemu dengan orang seperti dirimu Tidak akan ada gunanya Kata-kata ini diucapkan oleh Gixin Begitu keluar dari pekarangan Dia sudah melihat Giting Siang Wajah Giting Siang tersenyum dan berkata Sepertinya kecurigaanmu terlalu besar dan tidak tahu aturan Siao Siaoying tertawa dan berkata Walaupun sudah salah membunuh seribu orang Aku tetap tidak akan melepaskan satu orang yang ku kejar Kata-kata ini kau sendiri yang mengucapkannya Apakah kau selalu ingat dengan semua perkataanku Hingga ke setiap huruf tidak akan ku lupakan Giting Siang melihatnya Sorot matanya memancarkan suatu kepuasan Aku bukan orang yang berlaku ketat terhadap anak buah Dia melanjutkan lagi Demi diriku Mereka rela mengeluarkan keringat dan darah Bila mereka hidup tidak lurus Aku pun tidak akan bertanya lagi Tapi terhadap Giting Perlakuanmu tidak sama Jawab Giting Siang Karena pada malam hari tanggung jawabnya lebih berat Aku ingin pada siang hari dia bisa tidur dengan nyenyak Siao Siaoying tertawa dan berkata Bila sudah bertemu dengan gadis seperti Cui E Tidak ada seorang laki-laki pun yang bisa tidur Giting Siang juga tertawa dan berkata Mendengar perkataanmu Sepertinya dia sungguh-sungguh terhadap Gek Sin Apakah kau akan menjodohkan mereka Giting Siang menggangguk dan berkata Seorang laki-laki bila sudah saatnya Dia membutuhkan seorang perempuan Walaupun dalam hal ini dia sudah melakukan kesalahan Tapi Siao Siaoying sudah menyambung kata-katanya Kadang-kadang melakukan kesalahan lebih baik Karena bila orang itu mempunyai rencana busuk Atau memiliki niat terselubung Dia tidak akan melakukan kesalahan Giting Siang tertawa terbahak-bahak dan berkata Kau benar-benar tidak melupakan satu kata pun dari perkataanku Cahaya matahari yang terbenam menyinari wajah mereka yang berseri Hari ini sepertinya mereka terlihat lebih bahagia Bila kau tidak mempunyai keperluan lain Tinggallah di sini Temani aku makan malam Aku akan membuka seguchi arak ni erhang untukmu Jawab Siao Siaoying Aku kebetulan mempunyai keperluan lain Siao Siaoying menolak undangan Giting Siang Kau mempunyai keperluan apa tanya Giting Siang Karena aku adalah seorang laki-laki yang usianya sudah cukup Jawab Siao Siaoying Apalagi Siao Sia sedang menungguku Dan dia sudah memasakkan sayur untukku Giting Siang tertawa dan berkata Masing-masing sedang ditunggu oleh gadisnya Tidak akan ada yang mau menemani aku yang sudah tua ini untuk makan malam Ada satu orang, walaupun ada delapan ratus orang gadis menunggunya Dia akan tetap menemani memakan Jawab Siao Siaoying Giting Siang tahu siapa yang dimaksud oleh Siao Siaoying Tapi hari ini aku tidak menyuruhnya datang Mengapa karena aku tidak mau disangka oleh orang lain bahwa aku adalah seorang pak tua yang sudah lelah Jawab Giting Siang sambil tertawa Ada dia di sisiku aku tidak akan pernah cukup tidur dan selalu tidak bersemangat Siao Siaoying tiba-tiba menunjukkan ekspresi terharu Dia tahu bahwa pak tua ini sudah menganggapnya sebagai teman Karena kata-kata seperti ini baru bisa diucapkan di hadapan seorang teman Giting Siang menepuk pundaknya Pergilah, aku akan menyuruh seseorang mengantarkan arak Nierhang ke tempatmu Ada sayur lezat harus ditemani oleh arak yang enak Kata Siao Siaoying Aku akan tinggal di sini untuk menemanimu Tapi Giting Siang menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak, tidak perlu kau temani Bila seseorang sudah tua dia harus bisa minum arak sendiri dan makan sendirian Aku sudah terbiasa dengan hal seperti ini Giting Siang sambil tersenyum berlalu dari pekarangan itu Siao Siaoying melihat sosok Giting Siang yang tinggi dan besar yang menghilang dari pandangannya Tiba-tiba matanya bersorot aneh Seperti sedih tapi juga seperti ketakutan Dia semakin mengerti dengan orang tua ini Dia semakin tahu bahwa orang tua ini tidak kejam dan dingin seperti yang disangkanya semula Apakah persahabatan berasal dari saling mengerti di antara dua orang manusia Sebenarnya hal ini tidak perlu ditakuti dan tidak perlu merasa sedih Apalah yang dipikirkan dalam hati Ksiao Siaoying? Tidak ada seorang pun yang tahu Hal yang dilakukan oleh Ksiao Siaoying tidak ada seorang pun yang tahu Ksiao Siaoying menerima kasih telah menerima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!